Dua pria diamankan anggota patroli Jalan Raya Polda, Jawa Timur lantaran mengkonsumsi sabu di dalam mobil. Perbuatannya diketahui polisi yang curiga dengan mobil pelaku yang diparkir melawan arah di res area tol Sidoarjo. Freddy dan Ismoyo diamankan dengan mobil patroli Jalan Raya Kemapolesta Sidoarjo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya diamankan anggota patroli Jalan Raya lantaran kedapatan mengkonsumsi sabu di dalam mobil. Awalnya, petugas mencurigai sebuah mobil yang parkir melawan arah di dalam res area tol Surabaya-Gempo, kilometer 754 arah Sidoarjo. Petugas yang bermaksud hendak mengingatkan pengendara mobil ternyata mendapati dua orang pria tengah menggunakan narkoba jenis sabu. Belakang, dicob belakang, beri ada orang dari kota-kota setelah disenter sama orang-orang, yang bersangkutan menurut bacanya dengan ratus. Nah, itu salah satu orang yang namanya Pak Yono ya. Pak Tohoni itu melalikan diri. Setelah ditanggung sama Pak Tohoni yang satunya Pak Freddy langsung diamankan dengan... Selain mengamankan kedua pelaku, petugas turut menyita alat hisap dan sisa sabu sebagai barang bukti. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan satres narkoba foresta Sidoarjo guna pengembangan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews melaporkan.